Komisi Pemilihan Umum atau KPU menghentikan tayangan persentase raihan suara pemilu 2024 di laman kpu.go.id Nah sebelumnya di laman ini kita bisa melihat adanya berbagai persentase atau tayangan raihan suara para peserta pemilu baik untuk pilpres maupun untuk pemilihan legislatif di DPR maupun DPRD ataupun juga di DPD namun untuk saat ini kita sudah lagi tidak bisa melihat persentase tersebut nah berdasarkan pantauan memang kondisi ini sudah berlangsung sejak selasa malam kemarin nah untuk saat ini kita hanya bisa melihat hasil foto terkait pemindaian formulir model C kita akan lihat contohnya seperti di salah satu TPS di wilayah Aceh contohnya seperti ini nah terkait hal ini KPU menjelaskan memang bahwa saat ini mereka hanya akan menampilkan bukti otentik terkait hasil pemungutan suara baik untuk pilpres maupun pemilihan legislatif hal ini lantaran teknologi sirekap masih kurang akurat untuk bisa memindai hasil pemungutan suara sehingga dikhawatirkan akan memunculkan prasangka di publik nah perhitungan suara ini masih akan terus berlanjut sampai tanggal 20 Maret 2024 jadi nantikan terus perkembangan dan juga informasi lainnya seputar pemilu hanya di kompas.com cernih memilih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati